PASCA BANJIR LOMPUR Pasca banjir lumpur di jalan M-Said Gang 6 Lobahu Sungai Kunjang, Samarinda, BPBD kami siang mendatangi lokasi kejadian untuk mempelajari sebab terjadinya longsor. Mereka harus turun langsung ke lapangan karena dari citra satelit, kawasan ini masih hijau oleh berbagai jenis pepohonan. Analis risiko bencana BPBD Samarinda, Hamzah menyatakan lokasi longsor berada di kawasan rawan longsor. Musibah kali ini diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan pembukaan lahan. Kondisi tersebut bertambah pelik karena pengelola lahan belum memberi penyangga untuk menahan luncuran tanah yang terbawa luapan air. Memang kita melihat sendiri di kajian resiko bencana, lokasi titik kejadian ini mungkin terpasti yang rawan longsor. Kemudian yang kedua, dari laporan cuaca waktu yang hujan beras itu, memang daerah ini semuanya daerah yang terdampak curah hujan cukup tinggi. Karena adanya bukaan lahan ini, sehingga material yang ada di atas ikut larut bersama air. Apa yang kita lakukan hari ini, kita cek di lapangan untuk melihat sendiri bagaimana sih kondisi sekarang. Karena berbeda di anisar-risiko bencana dengan kondisi sekarang di anisar-risiko bencana. Ini masih hijau, Pak. Masih tetan. Itu sudah rawan. Kalau dibuka, semakin rawan sebenarnya. Wawan pekerja di lahan tersebut menyatakan akan mengantisipasi kejadian serupa dengan membuat penahan air atau longsoran dari karung berisi pasir. Selanjutnya, penahan air ini akan diperkuat tiang panjang agar tidak mudah rusak terdorong oleh luapan air. Ya, mungkin kita paklah terawal, kita akan terkuatan pon untuk tampungan. Karena kan mau dipakai pasir, karung pasir sama gelam dipancang gitu. Supaya kuat. Kira-kira bertahan lama, Pak? Ya, mudah-mudahan. Kita sudah kayak gini, temen-temen ada kebobolan juga kan yang di pojok. Mungkin kalau sudah dipancang sama pasir, mungkin ada dua kali penguatannya dari yang awal gitu. Dari yang awal. Kira-kira memakan waktu berapa hari, Pak? Ini saya perinasi, mungkin tetap semingguan panjang minyak, Pak. Ini naikin juga tangguh ini. Sebelumnya warga jalan M. Said Lobahu Sungai Kunjang ini sempat diliputi kepanikan saat air bercampur lumpur menerjang permukiman mereka sesaat setelah diguyur hujan deras. Tercatat 34 rumah terdampak dan sebagian di antaranya harus menyingkirkan endapan lumpur dari dalam rumah. Warga menuding musibah itu terjadi akibat pembukaan lahan perbukitan untuk dijadikan perumahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.